Kelompok pasukan Hoti Diaman dilaporkan telah mengumumkan sebuah kabar yang mengejutkan pada Sabtu 7 September 2024 waktu setempat. Berikut informasi selengkarnya. Kelompok pasukan Hoti Diaman dilaporkan telah mengumumkan kabar yang mengejutkan pada Sabtu 7 September 2024 waktu setempat. Kelompok muslim Syiah yang berafiliasi dengan Iran itu mengatakan, Pertahanan udara mereka telah berhasil menembak catu pesawat nerawak drone MQ-9 Amerika di Provinsi Timur Laut Marib. Jurubicara militer Hoti Yahya Sare dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa penembakan pesawat nerawak yang kedelapan dari jenisnya itu ditembak catuh oleh pasukannya. Ini adalah kemenangan bagi rakyat Palestina yang tertindas dan sebagai tanggapan atas agresi Amerika Inggris terhadap Yemen. Pesawat nerawak itu melakukan tindakan permusuhan ketika dicegat, kata Sare. MQ-9 yang juga dikenal sebagai Ripper adalah kendaraan udara tak berawak yang terutama digunakan oleh militer dan organisasi intelijen Amerika Serikat untuk operasi pengintaian dan pertampuran. Namun sejauh ini, pernyataan Hoti tersebut belum mendapat konfirmasi, terutama dari pihak Amerika Serikat. Demikian informasi terkini Syedera Loon. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Jawab balik dan share seluruh akun serambinews.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!